Hai nah ini cekernya udah empuk ya tuh udah pada mretelin dulu jari-jarinya tuh hai hai Oh ya hari ini aku mau memasak ceker pedas manis ini cekernya sudah direbus ya sudah bersih dihilangkan kuku-kukunya tuh ada ceker dan ini ada bumbunya sederhana aja cabai merah keriting sama cabai rawit bawang merah bawang putih dan bawang bombay terus di sini ada kecap manis dan sahuris saus tiram nanti ditambah garam sekarang saya akan membuatnya kita haluskan bawang merah bawang bombaynya diiris-iris saja seperti ini pertama kita gongseng dulu bumbu yang dihaliskan dengan cabai merah besar cabai rawit bawang merah bawang putih besak hingga bau harum setelah bau harum masukkan bawang bombay setelah bumbu harum kita masukkan ceker ayam yang sudah direbus tambahkan air matang masak hingga ceker empuk masukkan kecap manis masukkan sauri saus tiram tambahkan garam tambahkan lada bubuk masak hingga ceker ayam empuk dan kuah menyusut lihat nih ceker pedas manisnya wow lihat nih ceker pedas manisnya mantap banget ini belum surut ya airnya belum asap kita tunggu sampai cekernya empuk mantap banget ya kuahnya sampai menyusut ya kita diamkan dulu penggorengan cekernya ini ceker 1 kg lebih ya nah ini cekernya udah empuk ya tuh udah pada merete link tuh jari-jarinya tuh ada jadi copot-copot tuh buahnya juga udah mulai menyusut tuh akhirnya udah empuk ya matikan nah Alhamdulillah udah buka puasa ya sekarang aku mau coba nih masakan cekernya nih mau dicoba seperti apa nih apakah sudah empuk bumbunya nih Bismillahirrahmanirrahim pedas manis asin kurih mantep cekernya nih kita coba cekernya apakah sudah empuk pakai tangan ya tangannya dibersihkan dampuk tuh udah meretelin tuh dampuk sekali ya makan dulu nih enak banget pedasnya mantul Hah des manis makan dulu makan dengan ceker pedas manis ini ada telur rebus dan tempe goreng tuh urap ada es buah ada teh panas nah yuk selamat berbuka semuanya ya bye 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 bye